panjang banget cakwe dan odading usah sehari Pak Soleh kita ngantri ke belakang demi odading, gila kita lihat apakah gua bakal berubah jadi arwah let's try oke guys, jadi hari ini hari Rabu, tanggal 16 September ini udah jam 1 siang, dan gue sedang perjalanan menuju ke salah satu tempat makanan yang viral banget, dan banyak banget ngetek gua supaya gua nge-review ini, yaitu odading mang ole letaknya di Bandung, ini gua dadakan banget sih berangkat jam 1 siang, perkiraan sih jam 3 nyampe, cuman gua nggak tau dia tutup jam berapa dan apakah masih tersedia, soalnya katanya rame banget, gua lihat foto-fotonya juga di media sosial tuh, ngantrinya gila-gilaan gitu, cuman ya daripada gua penasaran gua memutuskan untuk berangkat, walaupun ini darakan banget dan tujuan utama gua odading mang ole odading mang ole siapa tau aja kan ya, gua kesono, terus makan 2 odading bisa jadi Iron Man ya kan rasanya seperti anda menjadi Iron Man yaudah, ini gua lagi otw ikutin aja vlog ini semoga gua bisa nyobain odading yang viral tersebut tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang suka dengan channel ini bisa langsung aja klik tombol subscribe dan kalau kalian mau komen, bisa langsung komen di bawah, apaan aja kalian mau komen rekomendasi apaan aja, terserah kalau kalian suka dengan video ini, bisa klik tombol like kalau nggak suka, bisa dislike, yuk langsung capcus Bandung oke, jadi ini gua udah di dalam kota badin jadi dia letaknya ada di jalan Baranang Siang cuman kalian jangan salah, ini Baranang Siangnya bukan Baranang Siang Bogor ini Baranang Siang, Bandung tepatnya di dekat Pasar Kosambi kalau nggak salah ini sih udah penyampe 5 menit lagi semoga nggak rame soalnya gue liat di media sosial rame banget ngantrinya sejam dua jam, mudah-mudahan nggak deh penasaran sekali soalnya, katanya rasanya kayak anj ini kita udah di jalan Baranang Siang, tinggal cari warungnya yang mana gerobak kayak dia, kayak semacam gerobak gitu ternyata di sini juga banyak jejanan sih mana ini Odading? yang paling ngantri pelan-pelan ya kan ini mana mana? ini, ini Odading Mangole mana? bukan oh my god oh my god ngantrinya dari sini dong ngantrinya dari sini dong ngantrinya dari sini dong ngantrinya dari sini dong, panjang banget dong ngantri ga nih? oh my god, panjang banget oh my god nggak mau tau gue harus ngantri juga beberapa menit kemudian ini Odadingnya coy panjang banget cakwe dan Odading usah hari Pak Soleh kita ngantri ke belakang wadah gila kurius? teman-teman demi Odading gila Andri dari sini ya? ngantrinya dari sini ya? nanti berulang gantri kita lihat berapa jam ini kita dateng jam 15-18 kita lihat ya, dapetnya jam berapa ini malam mendung lagi bener-bener nggak hujan deh selamat menikmati 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 jadi cakwe nya menurut gue enak-enak aja sih ya standar sih enaknya ya capek banget anjir sumpah kaki gue bertonde deh gue nanti dari Jakarta sampai Bandung 2 jam terus gue harus ngantri lagi 2 jam lewat totalnya 4 jam gue menghabiskan waktu untuk sebuah konten odading dan cakwe tapi tidak apa-apa pun tapi itu tidak apa-apa pun tapi itu tidak apa-apa pun gue suka dengan sausnya pedas manis gitu enak ini dia menu utama kita odading mang mang oleh sebenarnya pak soleh ya jadi mang oleh gitu ya orang sunda dan dia ngomongnya apaan aja itu bahasa sunda gue kurang ngerti yang pasti intinya dia bilang odading ini enak sekali bisa menjadi iron man terus di belakangnya itu dia bilang enaknya anjir banget ya odading mang oleh rasanya anjir banget kita lihat apakah gue bakal berubah jadi iron man let's try hmm hehehehehe lembut banget dan dia dalamnya gak kopong cukup lumayan padat tapi tuh mentul-mentul banget tuh kenyal sekali untuk tingkat kemanisannya dia gak gitu manis pas lah odading itu kan sebutan bahasa sunda ya kalau orang Jakarta mungkin kenalnya itu kue bantal dan biasanya kalau di Jakarta itu kue bantalnya ada ujin-ujinnya tuh ada beberapa kue bantal yang pake ujin atasnya oke cuma kalau disuruh ngantri 2 jam hehehe enggak lagi sih enggak lagi-lagi makan satu lagi deh maksudnya ngantri makan satu doang ya kan review satu doang udah ngantri 2 jam hehehe itu teksturnya kelihatan kan hehehe odading mang oleh ngantrinya anjir banget hehehehehe ngantrinya hmm pake saus tadi sebenarnya cukup lumayan masuk sih jadi karena emang dia sebenarnya gak gitu manis ya kalau dipakein saus, cukup lumayan masuk kita coba ya nyah odading pake saus hmm 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 cukup lumayan masuk tapi hmm manisnya rada ketutup jadi kalau kalian yang penasaran dengan odading mang oleh ini kalian bisa langsung aja datang ke Bandung ini di jalan Baranangsiang tepatnya ada di dekat pasar Kosambi nanti alamat lebih lengkap ada di kolom deskripsi hmm kesimpulannya untuk rasa gak se-anggitu ngantrinya doang yang bang tipe-tipe odading dan cakwe yang sebenarnya cukup lumayan umum ya bisa dibilang enak cuman rasanya bisa kalian temuin di mana aja sih sebenarnya gak yang spesial-spesial banget ya karena emang lagi viral banget dan rezekinya sih Bapak soleh sama keluarganya jadi ya congratulations ini jadi viral dan kalau kalian ngantri 2 jam good luck ngantri 2 jam bahkan tadi ada yang sampai 3 jam ya ya luar biasa semoga laris terus dan berkat viralnya ini semoga terus rame ya rezekinya makin bertambah dan dipertahankan rasa enaknya ini oke sekian dulu vlog gue tentang odading viral mang oleh ini bagi kalian yang suka dengan channel ini bisa langsung aja klik tombol subscribe dan kalau kalian mau follow instagram gue langsung aja follow instagram gue anak didi kuliner akhir kata jangan lupa makan bye bye hmm selamat menikmati